Buntut kasus bayi tertukar di Bogor, di mana 5 dari total 15 perawat dan bidan dinonaktifkan. Diketahui keputusan itu diambil buntut lalai memasang gelang identitas hingga bayi dari Siti Mauliah, 37 tahun, tertukar. Dikutip dari Kompas.com pada 21 Agustus, jurubicara rumah sakit Sentosa Greg Jako memberikan penjelasannya. Ia mengatakan awalnya ada 15 orang yang akan disangsi, namun pihaknya melakukan pemilahan siapa saja yang terlibat langsung dalam kasus tersebut. Greg menjelaskan caranya, mereka mendalami dan mencari siapa yang paling berperan dan mengetahui betul peristiwanya. Sehingga pihak rumah sakit berhasil menemukan dan telah menetapkan 5 orang untuk disangsi berat. Kelimanya telah diberi sanksi, dinonaktifkan atau dibebas tugaskan. Sedangkan untuk ke-10 lainnya hanya mendapatkan SP1. Lebih rincinnya 10 orang tersebut disangsi dengan dipindahkan ke bagian administrasi untuk sementara waktu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!